Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Spek Kali ini kita akan unboxing salah satu flagship terbarunya Apple Ya, nggak baru-baru banget Tapi at least ini adalah seri flagship yang terakhir Belum ada yang rilis lagi Dan kabarnya juga ini adalah seri flagship dengan ukuran mini terakhir dari Apple Karena di seri selanjutnya rumornya sudah nggak ada lagi seri mini Dan ya, ini adalah iPhone 13 mini Seperti yang teman-teman bisa lihat Warna Sierra Blue ya, varian mini Box-nya ini tipis sekali ya Segini, kalau kita bandingkan sama box-nya si iPhone 11 yang kemarin Lebih terjauh ya, tepulnya ya Karena ya, seperti teman-teman tahu Di 13 series, 12 dan 13 series Atau bahkan yang si 10R Pro yang slim box juga sudah nggak ada charger-nya, adapter-nya maksudnya Jadi, box-nya semakin tipis di HP-HP sekarang Nah, seperti ini box-nya, teman-teman juga bisa lihat Di depannya sini ada wujud fisik dari iPhone 13 mini Warna Sierra Blue Ini ada emboss gitu ya Jadi, kalau kita pegangin pada teksturnya Jadi, di video ini kita mau unboxing dan juga first impression untuk si iPhone 13 mini Ya, kita lihat box-nya terlebih dahulu Depannya tadi sudah Di bagian sini ada tulisan iPhone Warnanya juga biru Di sini juga sama, iPhone Warnanya biru Di bagian bawah ada logo Apple Warnanya juga biru, menyesuaikan unitnya Di bagian atas juga sama, seperti ini Nah, ini adalah unit iPod ya, teman-teman Jadi, di belakang ada buku petunjuk tempat-tempat gerai Dan di sini ada IMEI dan lain-lain Ini PAA, unit Indo, 13 mini, blue 128GB Ya, jadi ini adalah varian 128GB Dan di 13 series ini tidak ada yang varian 64GB Jadi, varian terlebihnya adalah 128GB Karena menurutku sendiri juga 128GB itu adalah varian yang Varian storage yang mepek juga ya Karena kalau kita banyak foto-foto Apalagi sekarang ukuran foto dan videonya juga besar-besar Maka dari itu mungkin Apple memutuskan untuk tidak menghadirkan storage 64GB di 13 series ini Nah, ini blue-nya juga second seperti yang teman-teman bisa lihat Sekel Greenfield-nya sudah terlepas Saat ini harga sekelnya itu ada di 11 jutaan ya Teman-teman bisa dapatkan yang Epoch itu di 11 jutaan Kalau barunya itu di sekitar 12,7 juta Ada yang lebih murah? Ada Tentu saja ada yang lebih murah Kalau teman-teman nyari di marketplace mungkin bisa menemukan di kisaran 10 juta Atau bahkan 9 juta Tapi ya, tetap harus berhati-hati karena uang segitu juga bukan uang yang sedikit Lebih baik beli yang original Epoch Biar nggak was-was dan juga aman Oke, kita langsung buka aja boxnya Biar nggak terlalu lama juga Ini sebetulnya juga sudah aku buka tadi malam Tapi mau ngomong tadi malam badannya kurang fit Jadi kita re-unboxing lagi sama-sama Kita buka Isinya ya kayak gini Ini pimpin fisiknya, kita penggitkan dulu ya Nah, disini ada kabel USB 2 Nah, ini kelihatan kabel USB C to C Yang lipatnya memang susah ya Kalau kita mau melipat kabel USB sesuai beli baru Susah lipatnya Dan disini ada SIM Ejector Petunjuk penggunaan Garansi terbatas dan satu puas Stikker Apple Ini kita jarang baca Nggak pernah baca malah Kita pinggirkan dulu Oke, ini dia unit si iPhone 13 mini Jadi kalau beli second tuh Yang pertama kali di-check Dan yang paling mudah di-check adalah fisiknya Teman-teman bisa cek fisiknya terlebih dahulu Wah fisiknya mulus Atau ada baret Dan kita lihat juga kerapatan di handphone ini Overall, saya sudah cek Ini HP masih rapat Masih sangat melulu Salam gila sekali Dan ya seperti ini Di bagian depannya ada speaker disini Ada satu puas LED kamera Di bawah sini ada port USB lightning dan speaker Dan kabarnya di iPhone 14 series Sudah menggunakan USB Type-C Kita sangat menunggu itu Jadi kemana-mana Nggak perlu repot bawa 2 charger ya Dan teman-teman juga tahu Disini nggak ada adapternya Saya sendiri menggunakan adapter dari ECMIC Kenapa pilih ECMIC? Karena harganya paling terjangkau Dan tentunya ini nggak ada endorse atau apapun ya Kalau teman-teman minat, ini link-nya Saya taruh di deskripsi Nah, lalu di bagian sini ada tombol power Aksiannya juga sama Senada ya, warnanya sama Warna Sierra Blue-nya Di bagian atas ini nggak ada apa-apa Di bagian kiri sini ada tombol untuk nge-switch mode hening atau mode bersuara Dan ini adalah volume up dan volume down Sudah, itu aja Disini ada 2 modul kamera Ukurannya ini sama dengan si iPhone 12 mini Ukurannya sama Ukurannya adalah 5,4 inci kalau nggak salah ya Bedanya yang paling terlihat ini Modul kamera ini agak lebih besar ya Sudah, itu aja Kalau dari segi fisik menurutku yang berbeda Itu sisanya sih sama-sama aja ya Oke, kita lanjut Nyalakan unit-nya dulu Sama sedikit setup-setup dulu ya Nah, kurang lebih tampilan awalnya seperti ini Untuk spesifikasinya sendiri teman-teman silahkan Baca di sini Saya tuliskan di sini Oke, jadi si iPhone 13 mini ini Dia masih menggunakan iOS 15.3.1 Setelah ini kita update ke 15.5.5 Yang terakhir itu ya Karena kalau kemarin cek di iPhone 11 Pro Dia sudah dapat di 15.5.5 Dan tentunya kenapa update ya Karena biar bisa menikmati fitur Face Unlock with mask Itu sih Nah, untuk Face Impression-nya Aku sendiri megangnya ini nyaman ya Karena sebelumnya sudah pakai 12 mini Sekitaran beberapa bulan dan Menurutku oke banget ya Cuman memang baterainya Kendala utang Gak bukan kendala sih Maksudnya deal breakernya di baterai Walaupun ya Seharian balik pagi sampai seluruh itu cukup Walaupun nepet Sisa di 15% sampai 10% gitu Tapi masih cukup Nah, sebentar si 13 mini ini Ukurannya Ukuran buat kapasitas baterainya Maksud saya Agak sedikit lebih besar Jadi harapannya Dengan si 13 mini ini Bisa lebih Apa ya Lebih meng-cover untuk kegiatan sehari-hariku Dan juga tentunya Dipilih karena ukurannya compact Dan ini akan menggantikan Si iPhone 11 Pro yang Belakangan ini jadi daily driver Nah Untuk video unboxing-nya Mungkin cukup sampai disini dulu aja Seperti biasa di akhir video Kita sisipkan beberapa sampel foto Yang ditambah dari si 13 mini ini Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa like Comment Dan subscribe Assalamualaikum 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 Assalamualaikum